Aceh ada di Malaysia gitu Dan bahkan bukan hanya kampung Aceh aja yang ada di negara Malaysia Bahkan ada kampung Jawa juga disana dan lain sebagainya gitu ya Dan ya terus terang aku baru Ya baru pertama kali melihat video ini Aku merasa terkagum-kagum gitu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan ya baik lagi di youtube channel baru-baru sama aku Sahlah Nah oke jadi apa kabar semua hari ini Semoga hal-hal sehat dan baik-baik saja Indonesia, Malaysia, Dara Sabang sampai Merauke Aka, Abang dimana-manapun kalian berada Semoga hal-hal sehat dan ya baik yang sakit Semoga diangkat penyakitnya dan dinyatikan dengan kesembuhan yang abadi Nah jadi di video kali ini sesuai dengan judul yang kalian lihat Dan aku baru tahu Ternyata kampung Aceh ada di negara Malaysia gitu ya Dan setahu aku di Aceh itu juga ada Kampung Malaysia di Aceh gitu ya Itu Kedah, Kampung Aceh Di Aceh juga Aceh, Kampung Kedah gitu Nah jadi aku juga merasa penasaran Seperti apa sih kampung Aceh di negara Malaysia gitu Jadi suasana itu seperti apa gitu ya Nah jadi video ini kita ambil dari channel Haba Asaneos Yang berjudul Mengenal keturunan idatu di kampung Aceh, Kedah, Malaysia Nah jadi seperti apa videonya Jadi sebelum kita react videonya Jadi bagi kalian baru singkat channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu Untuk membangun channel ini Dan membuat salam lebih bersemangat lagi Oke jadi seperti biasa kita hitung mundul 3, 2, 1, mulai Boom Kampung Aceh di Malaysia Awal mula kedadangan masyarakat Aceh ke Malaysia Dari beberapa sumber yang ditemui Diperkirakan berkisar pada tahun 1888 Sampai saat ini masyarakat Aceh disana Masih merasa dirinya bagian dari kegedalan darah Aceh Jika dilihat dari cara mereka berinteraksi dengan gaya Aceh Yang mereka ekspresikan dalam perilaku adat dan budaya Sama sekali tidak terlihat ada kejenggalan sedikit pun Bahkan akan dirasa bahwa kita sedang berada di Aceh Dalam suasana adat dan budaya 20 tahun ke belakang Sebelum lanjut Tekan dulu subscribe, like dan share Agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia Benar 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 Jadi bagi kalian yang mau nonton video asli Nanti jadi aku sediakan linknya di dalam description box Di kampung Aceh yang kedah Malaysia Sering diadakan acara pertemuan Antara warga Aceh Malaysia Yang tergabung dalam organisasi Mencuarat agung ikatan masyarakat Aceh Malaysia Atau disingkat dengan imam Di bawah naungan Tan Sri Datuk Sri Haji Sanusi bin Junit Bersama dengan tokoh masyarakat Aceh lainnya Yang berada di kampung Aceh yang kedah Malaysia Yang selalu bersedia Memfasilitasi Mempererat tali silaturahmi Memberikan motivasi tersendiri Bagi masyarakat lainnya Untuk ikut melakukan hal yang sama Alhasil daripada ikatan silaturahmi Yang tak pernah terputus Kita mesti dapat melihat jiwa ke Acehan Yang masih kental Yang terjemin dari adat Budaya Dan bahasa Meskipun telah terasing Satu abad lebih Dari kampung alaman Indatu Apabila kita berkunjung ke kampung Aceh Yang kedah Malaysia Pasti akan dijumpai banyak hal Yang serupa dengan apa yang ada di Aceh sekarang ini Bahkan mungkin yang kita jumpai di Aceh Sudah sedikit memudar Akan tetapi kita akan menjumpai Kekekentalannya Di kampung Aceh yang kedah tersebut Wow Nilai ke Acehan lain yang masih terlihat akrab dengan mereka adalah Santun kata Dan adat berjami Atau Cara menyambut tamu Penggunaan bahasa mormi Yang boleh dikatakan sudah kurang lazim Digunakan di kalangan masyarakat Aceh sekarang Yang muhuni tanah Indatu sendiri Akan tetapi Itu akan terlihat seperti lazim Sehari-hari digunakan oleh masyarakat yang kedah Misalnya dalam kata pasai Atau yang berarti sebab Atau mucin Yang berarti rindu Sud Atau berarti kecil Gata Yaitu kata panggilan Anda Untuk membeliakan yang lebih muda Dan kata-kata lain-lainnya Di sisi lain mereka tidak hanya setia dengan warisan Indatu Tapi mereka juga setia untuk negara kelahiran Banyak diantara mereka Yang telah menyumbang jasa untuk negara Malaysia Dan sebagian dari mereka Telah mendapat penghargaan gelar Datuk dan Tanseri Sebagai contoh Almarhum Tan Sri Firamli Oke tunggu sebentar geng Ini Firamli Ya aku sangat Karib Atau sangat Cinta dengan karya-karya beliau Dengan karya Ya sebuah film Film-film Bujang Lapu Dan lain sebagainya Itu pemerannya adalah beliau Almarhum Tan Sri Firamli Yang mana Ayah berasal dari Aceh Ibu yang berasal dari Luar daerah gitu ya Yang jelasnya luar dari Aceh gitu Dan Firamli tersebut Kelahiran Di Malaysia gitu Yang jelasnya Firamli ini adalah Berdarah Aceh gitu ya Berdarah Aceh Dan lahir di negara Malaysia Dan berjaya di beberapa negara gitu Baik Indonesia Malaysia Aceh dan Ya lain sebagainya gitu ya Karena Beliau ini adalah salah satu Aktor Atau salah satu Seniman yang memang sangat mendunia gitu ya Dan ya Ini adalah salah satu Favorit aku juga Yang mana Aku masih kanak-kanak dulu Aku sering nontonin video beliau Aku sering pantangin karya-karya beliau Dengan sebuah Cara lelakon beliau Cara mereka berbicara Dan cara mereka Membuat sebuah film itu Sangat menghibur menurut aku ya Karena Oke geng Jadi ya Semoga Almarhum Tan Sri Firamli Semoga tenang di alam sana Alfaftihah Kita kirimkan buat beliau Ini adalah seniman Kesukaan gua geng Serius Ini adalah seniman kesukaan gua Yang mana Berdarah Aceh gitu ya Ayah berasal dari Aceh Yang jelasnya dia juga Darah Aceh Dan berjaya di beberapa negara gitu Terkhususnya di negara Malaysia Melayu kita gitu ya Aku baru tahu Kalau ini Kalau kampung Kedah Malaysia Kampung Kedah Di negara Malaysia itu Ada kampung Aceh gitu ya Di Malaysia Di kampung Kedah itu Ada tersusun rumah Atau warga-warga Aceh gitu Dan sebaliknya juga geng ya Dan sebaliknya juga Aka abang aku Sebaliknya juga Di Aceh juga itu Ada kampung Malaysia Yaitu yang bernama Kedah gitu loh Kedah Di negara Malaysia Ada kampung Aceh Dan di Aceh Ada kampung Kedah gitu Jadi sebalik itu ada Jadi aku baru tahu video ini Dan kali ini aku baru tahu Ternyata kampung Aceh Ada di Malaysia gitu Dan bahkan bukan hanya Kampung Aceh aja Yang ada di negara Malaysia Bahkan ada kampung Jawa juga Di sana Dan lain sebagainya gitu ya Dan ya tersebut Terus terang aku baru Ya baru pertama kali Melihat video ini Aku merasa Terkagum-kagum gitu ya Kok bisa sih Kok bisa ada sih Kampung Aceh Di negara Malaysia Dan di Aceh itu ada Kampung Malaysia gitu Di Aceh ada kampung Kedah Dan di negara Malaysia Ada kampung Aceh gitu Jadi sebaliknya itu ada gitu ya Dan ya kalau aku ketahui Bagaimana dengan eratnya Hubungan Aceh dan Negara Melayu Khususnya negara Malaysia Aku gak tahu itu seperti apa Dan ya insya Allah Akan kita pelajari Dan akan kita cari tahu Bagaimana Antara ikatan Aceh Ya tentunya Indonesia Terhadap negara Malaysia gitu Oke next lagi video 3 2 1 mulai Boom Seorang tokoh seni Yang dibanggakan oleh Seluruh masyarakat Malaysia Dan masih dikenang Sampai sekarang ini Contoh lain Tenseri Datuk Seri Haji Sanusi bin Junit Beliau adalah seorang terdekat Dr. Mahathir Mohamad Beliau juga pernah menjabat Sebagai Menteri Besar Kedah Dan masih banyak tokoh-tokoh lain Yang menjadi tonggak Keberhasilan negara Malaysia Seperti yang kita lihat Pada hari ini Meskipun telah banyak Di antara mereka yang sukses Namun mereka masih ingat Dengan tanah kelahiran Indatu mereka Hal ini terlihat Dari cara mereka berbicara Dan cara mereka bertanya Terkesan ada rasa rindu Yang besar Terhadap Aceh Pasca damai Ramai di antara mereka Yang telah melampiaskan Rasa rindu Dengan sawi sidara Berkunjung ke Aceh Menurut sebuah sumber Berapa haluan garis besar Yang membuat mereka Sampasaan ini Masih merasa dirinya Bagian dari orang Aceh Adalah perhatian Tentang seselah Yang terus menerus Disegarkan Dari generasi Ke generasi Cerita tentang seselah Yang tak pernah putus Diikuti dengan pengamalan Sikap dan pendilaku Dari sumber seselah Mereka berada Terbentuklah sebuah Polestarian Yang komplit Sederhana Dan sempurna Sebagai keturunan Aceh Yang tidak lupa Tentang asal usur Yang menyandang kita Sebagai saudara Sudah sepatutnya Kita memberikan Apresiasi Atas pelestarian Sesama warisan leluhur Setidaknya Mereka yang telah jauh Dengan kita Ada pengalaman Yang berbeda Yang bisa kita bagi Setiap waktu Demikianlah informasi singkat Sejarah kampung Aceh Di Malaysia Semoga dapat memberikan Manfaat Dan wawasan Untuk kita semua Terima kasih Telah menonton Dan tunggu video kami Selanjutnya Oke gang Jadi sampai disini Video reaksin kita Jadi dura Aceh itu Sekitar Hampir 6 menitan Dan aku baru tahu Pertama kali ini Kampung Aceh Ada di negara Malaysia Dan di Aceh juga Ada kampung negara Malaysia Di Malaysia ada kampung Aceh Di Aceh ada kampung Kedah Ini adalah salah satu video Yang menarik menurut aku Karena aku baru tahu Video ini geng Aku baru tahu video ini Aku baru tahu video ini Perkenalkan juga Sahalan dari Aceh Yang jelasnya Aceh juga Walaupun di pinggiran Tempat sahalan itu Di perbatasan Itu perbatasan Antara Sumatera Dan Aceh Jadi yang jelasnya Kalau posisi sahalan Tempat sahalan ke Aceh besar Sekitar 12 jam lagi Posisi sahalan Ke Aceh besar Yang jelasnya Kepada Majid Baitur Rahman 12 jam lagi Perjalanan geng Dari tempat sahalan Ke Aceh besar Aku baru tahu Ternyata Setelah menonton video ini Ada kampung Aceh Di negara Malaysia Yaitu di Kedah Dan bahkan Sebaliknya juga Di Aceh Ada kampung Malaysia Yaitu Bernama Kedah juga Nah jadi sampai disini Dulu video reaksanaan ini Lebih dan kurang selanjutnya Maaf Jadi semoga video ini Bisa mendapatkan Sebuah informasi Bagi teman-teman semuanya Dan terkhususnya Bagi sahalan gitu Dan ya bagi kalian yang baru Sehingga channel ini Jika kalian suka dengan video ini Kalian bisa like Jika kalian tidak suka Kalian bisa dislike juga Jangan lupa like comment Subscribe Video ini ke media media Sosial kalian Saya sahalan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See the next video Bye bye